Intro Tolak cinta Syahrul Gunawan Ayu Tingting justru terang-terangan lamar aktor beristri ini Tanyakan orang tua mu kapan? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kisah cinta Ayu Tingting kerap menjadi sorotan Ayu Tingting sempat diisukan dekat dengan Syahrul Gunawan Usai sang aktor kerap meninggalkan komentar di unggahan sang pedangdut Namun Ayu Tingting dikabarkan menolaknya Hal tersebut sempat diungkap oleh sahabat Ayu Tingting yakni Ivan Gunawan dalam tayangan Youtube Mob Channel Dalam tayangan tersebut di sener kondang yang akrab di Sapa Igun itu Membenarkan bahwa Syahrul Gunawan memang mengincar Ayu Tingting sudah sejak lama Tetapi Ayu Tingting telah menolak cinta dari Syahrul Gunawan Nih gua klarifikasi dulu siapa tahu Syahrul Gunawan nonton Kata Igun Syahrul Gunawan itu dari dulu ngarep sama Ayu Tingting tapi gak ditanggepin sama Ayu Tingting bebernya Jadi ya Syahrul udah fokus aja sama daerahnya gitu tandasnya Tak hanya itu Syahrul Gunawan juga pernah mengakui melakukan pendekatan dengan Ayu Tingting Dilansir oleh gridpop.id dari laman surya.co.id Hal tersebut rungkap saat perbincangan Syahrul Gunawan di Youtube Indosiar Kalau itu sih sudah lama, sudah lama saya juga waktu itu masih fokus di pemilihan disini Di Bandung teruskan jadi Ya sudah gak ada komunikasi lagi Ya saya akuilah kalau saya pernah melakukan pendekatan Ujar Syahrul Gunawan di Youtube Indosiar Sementara itu Ayu Tingting sendiri hingga kini diketahui masih menjomblo dan tak memiliki kedekatan dengan pria manapun Akan tetapi pelantun lagu Sambalado ini pernah memberanikan diri untuk mengajak nikah seorang aktor yang sudah beristri Dilansir dari sosok.id aktor yang dimaksud adalah legenda Bollywood Syahrul Gunawan Lamaran tersebut diajukan oleh Ayu Tingting pada 2018 silam Tepatnya saat sang aktor kau akan membuat sesi tanya jawab lewat akun Instagram miliknya Iseng-iseng berhadiah Ayu Tingting pun dibuat kegirangan saat pertanyaan yang ia ajukan Dijawab oleh sang aktor Tak main-main Ayu Tingting nekat melamar aktor India yang sudah mendunia itu Will you marry me sure? Maukah kau menikah denganku? Tanya Ayu Tingting Mengejutkannya Syahrul Gunawan dengan senang hati menerima lamaran yang diajukan oleh sang biduan Of course please ask your parents when Girang lamarannya diiyakan oleh sang aktor Ayu Tingting pun mengunggah balasan dari pemain kuts-kuts Shota Hei itu di Instagram pribadinya At AyuTingTing92 Tentunya lamaran dan jawaban tersebut hanya sekedar jandaan diantara fans dan idolanya Mengingat Syahrul Gunawan sendiri telah memiliki seorang istri cantik yakni Gauri Kan Terima kasih telah menonton! Akhirnya terkuak alasan Syahrul Gunawan kini ogah kejar Ayu Tingting keceplosan soal matri berat Kini akhirnya Terkuak alasan mengapa Syahrul Gunawan kini ogah lagi mengejar Ayu Tingting Bukan tanpa alasan Syahrul Gunawan memutuskan untuk tidak lagi mendekati putri Abdul Rozak Semua semata-mata karena Syahrul Gunawan merasa Ayu Tingting tidak se-level dengannya Terutama soal materi dan aset yang dimiliki biduan satu anak itu Padahal Syahrul Gunawan diketahui menjawab sebagai pemimpin daerah Tetapi tampaknya mantan aktor sinetron itu berakhir tidak jadi mendekati Ayu Tingting Syahrul Gunawan mengungkapkan pendapatnya soal Ayu Tingting di hadapan Feri Rus Kalau mengobrol bersama Feri Rus seputar kehidupannya Sang pembawa acara sempat menyinggung soal kisah cinta Ternyata Syahrul Gunawan juga mengakui dirinya memang mendekati Ayu Tingting Pendekatan itu tidak sampai berakhir indah dan tidak jadi hubungan Kini Ayu Tingting harus merasakan Bagaimana dirinya kembali tidak jadi didekati oleh pria manapun Syahrul Gunawan sempat membahas rasa berat yang ia rasakan Terutama saat melihat kayak hidup si biduan hingga aset yang selama ini dimilikinya Hal itu terungkap kalau Syahrul Gunawan jadi bintang tamu acara rumpi Yang tayang Rabu 11 Mei 2022 Awalnya Fenir Rus datang ke rumah Syahrul Gunawan Satu dari sekian perbincangan adalah terkait Ayu Tingting Kala itu Fenir Rus mengkonfirmasi kabar kedekatan Syahrul Gunawan dan Ayu Tingting Kang Syahrul sempat sangat serius mendekati Ayu Tingting Tapi tidak berjodoh karena kesibukan masing-masing Fitnah atau fakta? Tanya Fenir Rus Syahrul Gunawan rupanya membenarkan pernah mendekati putri ayah Rozak itu Sempat berdekati ya tapi gak deket banget Ujar Syahrul Gunawan Lalu ditanyakan Fenir Rus lagi Soal keinginan dari hati Syahrul Gunawan buat menjadikan Ayu Tingting sebagai istri Tapi sempat yang serius gitu Ceretuk Fenir Rus Syahrul lalu memberi penjelasan jika baru sebatas PDKT Rumornya kok begitu banget Padahal biasa aja sempat PDKT iya Dia juga menjelaskan kini statusnya pertemanan saja Mungkin karena kesibukan aku disini Lebih enak temenan Jawab Syahrul Gunawan Meski begitu Syahrul Gunawan menilai cukup berat menjalin hubungan serius dengan Ayu Tingting Tapi agak lebih berat ya ucapnya Rasa berat itu dirasakan oleh Syahrul Gunawan Karena selama ini sang aktor tidak punya aset sebanyak putri umui kalsum itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.